Video yang mau kita upload itu bener-bener udah fix, udah nggak ada kesalahan sedikitpun Bener-bener udah melalui proses editing dari awal sampai akhir Sudah tidak ada lagi komponen-komponen yang tertinggal dan ready untuk ditampilkan di Youtube Hai Youtubers, ketemu lagi bareng Um Dianti disini, sahabat Youtuber pemula Nah kali ini Umi mau berbagi tips ke kalian gimana sih caranya upload video di Youtube Jadi kalau upload seperti biasa mungkin teman-teman Youtuber udah pada tau semua ya gimana caranya upload video ke Youtube Nah yang mau Umi bahas disini adalah tips and tricks saat kita mau upload video ke Youtube Apa saja sih yang harus diperhatikan kalau kita mau upload video Oke langsung aja ya kita ke tips pertama Pertama kalian harus bener-bener sudah memprepare atau mempersiapkan video kalian dengan benar atau dengan baik Jadi video yang mau kita upload itu bener-bener udah fix, udah nggak ada kesalahan sedikitpun Bener-bener udah melalui proses editing dari awal sampai akhir Sudah tidak ada lagi komponen-komponen yang tertinggal dan ready untuk ditampilkan di Youtube Oke tips yang kedua Nah usahakan ketika kalian meng-upload videonya ke Youtube Setting private terlebih dahulu Kenapa sih Umi menyarankan setting private terlebih dahulu? Jawabannya adalah karena ada beberapa pengaturan di Youtube yang bisa kita setting atau kita atur ketika video kita sudah selesai upload Nah sementara ketika kita pilih settingnya public saat proses meng-upload video kita otomatis Jika selesai upload prosesnya 100% dan tampil atau tayang di Youtube Nah itu kan otomatis sudah menjadi konsumsi public Sehingga pada saat detik yang sama atau pada saat detik itu juga ketika 100% dan tayang itu udah bisa diakses oleh semua orang Nah ketika video kita tayang, para subscriber kita yang mengaktifkan lonceng otomatis kan akan mendapatkan notifikasi Kalau kita update atau ada uploadan video terbaru Mereka yang penasaran dengan video kita pastinya akan langsung nge-klik dan nontonin video kita Nah apa yang terjadi ketika video kita belum benar-benar siap untuk rilis? Ya balik ke yang pertama tadi Balik ke yang Umi omongin tadi Kalau kita udah publish, orang udah nonton Akhirnya video kita belum lengkap, belum siap untuk rilis Terkait settingan-settingan yang belum kita setting Nah apa saja sih settingan yang baru bisa kita atur ketika video kita sudah ter-upload Yang pertama endscreen Endscreen itu baru bisa di-setting ketika video kita sudah ter-upload secara sempurna Yang kedua itu thumbnail Thumbnail itu juga baru bisa di-setting ketika video kita sudah ter-upload secara sempurna Yang ketiga itu adalah iCard iCard ini juga baru bisa di-setting ketika video kita sudah ter-upload dengan sempurna Nah ketika kita belum melakukan setting secara sempurna Tapi video kita sudah kita publish Otomatis kan viewers yang pertama kali datang itu akan Berikan informasi dari video kita Seharusnya mereka udah dapat rekomendasi-rekomendasi video selanjutnya Atau video kita sebelumnya yang berkaitan Tapi karena memang kita gak prepare Benar video kita akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan Ibaratnya gini loh guys Kalau kita upload video langsung kita publish Sementara belum kita tata-tata atau belum kita setting secara keseluruhan Ibaratnya belum sempurna tapi udah tayang Itu tuh kalau diibaratkan ya Kayak kita misalnya Umi mau jalan gitu ya Mau ke undangan Ternyata Umi itu baru pakai jilbab doang Baru pakai gamis doang Dan Umi belum dandan Belum make up-an Belum lipstik-an Belum pakai alis dan lainnya Apa yang terjadi? Yaudah Umi pergi ke kondangan dengan kondisi Wajah polosan Tanpa riasan sama sekali Kayak orang mau ke pasar doang Nah itu guys Jadi sebelum kita upload video kita Atau sebelum kita publish video kita Benar-benar sudah kita setting secara sempurna Jadi kayak Umi sebelum Umi ke kondangan Umi udah benar-benar prepare Udah benar-benar siap gitu kan Udah dandan cantik Pakaiannya udah bagus Udah bibir udah merah merona Mata udah on Alis udah on Baru deh keluar rumah jalan gitu kan Kondangan gitu kan Nah sama seperti mengupload video kita di Youtube Jadi tunggu prepare dulu semua Baru deh kita publish Nah guys itu tadi ya Tips and trick dari Umi Serta gimana caranya mengupload video ke Youtube Sehingga video kita benar-benar siap secara sempurna Dan bisa tampil tayang di Youtube Semoga bermanfaat bagi kalian semua Selamat mencoba Jangan lupa subscribe Like, comment, and share ke seluruh media sosial kalian Bantu channel Umi semakin berkembang ya Jangan lupa aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi Ketika ada update-an video terbaru Umi See you Bye bye selamat menikmati